Terima kasih pertama, Selamat Natal, Selamat Tahun Baru Dalam suasana kebersamaan, keagerapan, persadaran Sebagai sesama anak bangsa, sebagai sesama umat Tuhan Atas apa yang saya ikuti di media sosial yang begitu viral hari ini Saya sebenarnya ingin mengatakan kepada siapapun yang telah mengikuti dan membaca Atau mendengarkan bahwa saya akan siapapun yang merasa tertanding Kisah ke dalam pekerjaan karya alam untuk menyelamatkan dunia ini Dan maksud saudara saya, Pastor Heriberto Kimborong Haruslah pertama menerti bahwa ingin itu kekuatan alam Dan ingin itu kabar baik Jadi dia tidak boleh membuat orang merasa tersisi Apalagi terluka Karena ucapan dan narasi-narasi yang kita sampaikan Sampai kita ini menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan Jadi jauhkan aspek-aspek yang membuat orang merasa terintimidasi Atau merasa direntas-direntas Dalam sebuah cerita-terita yang mengantar kepada pemahaman dan narasi-marasi yang terluka Itu paling penting Negeri kita ini ada dalam 3 isu penting Yaitu jarang kebencian Politik identitas Dan intoleransi Karena itu dalam menyikapi khutbah-khutbah yang dikirakan oleh siapapun Dan pelaku khutbahnya adalah siapa dia Kita menyikapinya dengan narin dan hujasana Karena bisa saja orang lain sengaja Membuang bola liar atau bola panas ini untuk Membuat kita Dari zona damai keluar ke zona yang tidak nyaman Saling membentuk, saling curiga Karena soal dilaku dan kata-kata kita Sehingga mari kita setiap juga dengan bijak Sama sampai juga ada ukuran yang sengaja tiralkan Untuk membentur-benturkan kita Tapi kalau ini benar Sebuah fakta yang terjadi di media sosial Saya harap siapapun dia Yang mempendeta kawakan pendeta amatiran Atau apapun istilah yang mau dipakai Hati-hati mengeluruhkan ucapan terkait dengan Pemberitaan Injil Karena Injil itu adalah kekuatan alam Kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan Yang tidak boleh merendahkan siapapun dengan alasan apapun Di dalam ilustrasi atau cerita Nah, mimbar gereja itu duda Dia memiliki kebebasan Tapi kebebasan yang bisa dipertanggungjawabkan secara iman Karena itu kan tidak ada wakil yang bisa influisi seorang penghutbah Ketika sedang berhutbah Tetapi, bukan berarti kita bicara senang hati di sana Himbar itu mengandung nilai-nilai kekudusan ilahi Yang harus menyampaikan pesan-pesan kasih dan damai Menyampaikan suara-suara kekudusan Atau suara-suara yang penuh ulapan Untuk mengedukasi orang Menyentuh, menyentir, menyadarkan Sebab khutbah itu harus berisi pengajaran Menasehat, perintah, larangan, teguran Yang tujuannya untuk membawa orang sadar Untuk mendapatkan keselamatan Dan memastikan bahwa ia bisa hidup kekal Karena sebuah khutbah tentang diri tua, diri Yesus Kristus Jadi ketika fiksi ini Saya harus mengatakan fiksi Muncul, saya jadi bingung dan sedih Karena saya menganggap lelur kami dan kami Orang Papua hari ini adalah orang-orang yang mungkin terancam gagal Karena cerita ini Karena ketika saya hubungkan pada konteks geografis Papua Dan sebuah realita Waktu lalu, kini dan nanti Saya sedih dan prihatin semua Kenapa? Karena berpuluh-puluh tahun Bahkan ada orang yang sudah hidup ratusan tahun di sini Itu tidak pernah berbicara seperti itu Kenapa seorang pastor? Seperti itu yang baru tiba di Papua bulan Agus ke-2019 Lalu khutbah di Jakarta Pada 24 malam Pada malam yang sangat sakral Dalam pandangan kristiani di seluruh dunia itu Yang sebenarnya bukan ilustrasi Ini sebuah cerita lelucon Yang dibuat untuk merangsang pendengar Tetapi justru sedang menyesatkan Karena ilustrasi itu beda dengan cerita seperti itu Cerita itu sebenarnya punya niatan Tidak bermaksud merendahkan Tetapi kalau secara narasi Itu betul-betul sesuatu yang menyesatkan Contoh, saya tidak usah ulas semua cerita dia Tapi contoh, daun ketapang Saya mau tanya Di kampung mana dia temukan ketapang itu? Di wilayah pegunungan mana? Ketapang itu tanaman kesisir Jadi ketika dia mengatakan ada daun ketapang Saya bingung di mana Yang saya temukan, saya baru turun memimpin sebuah suasana besar Dari sebuah suku besar juga Tapi saya hanya lihat pinus, cemara Kalau tadi oke, saya mungkin harus mengatakan ada Yang saya tanya, daun ketapangnya dapat dari mana? Dan begitu Imbar gereja itu bukan tempat untuk kita bernarasi bebas Kita berotorika Tidak bisa kita melakukan pidato-pidato liar Pidato-pidato yang sesat Yang bukan membangun, justru meruntukan Yang bukan menyatukan, justru mencerai peraikan Saya harap kita belajar, semua belajar dari peristiwa ini Apalagi peristiwa itu terjadi di malam kudus Dan mari kita dalam sebuah prinsip edukasi rohani Edukasi ilahi yang baik Kita menunjuk umat yang sedang tersesat Apalagi era sekarang ini Untuk tetap berada pada jalan yang benar Dan tidak sebaiknya membawa mereka ada jalan yang benar Apada jalan yang disatukan dan mematikan itu Nah saudara pastor simbolong ini Saya harap Kalau Anda punya niat yang baik ya Puji nama Tuhan Tetapi kalau sejenak atau sepintas Saya ikuti cerita yang Anda bawa Yang diviralkan Saya prihatin Karena saya merasa Kita semua Anda dan saya dan siapapun Mendapat tamparan yang sangat telak Bahwa kita Pemerintah, gereja dan semua pihak Bertanggung jawab penuh Untuk peradaban baru yang saudara-saudara debelkan Yang sebenarnya tidak pernah ada di Kopo Itu harapan saya